Indra Bekti menjadi host di konser Blue yang diselenggarakan di Ballroom Pullman, Jakarta Sentral. Tak sendiri, Indra Bekti ditemani oleh rekannya sesama host untuk memandu acara konser Blue. Diketahui konser Blue ini bertajuk Romantik Valentine Live in Jakarta. Indra Bekti tampak mengenakan penutup kepala berwarna kuning. Selain itu, Indra Bekti juga menggunakan jaket warna biru serta kacamata untuk menunjang penampilannya. Halo Indonesia, apa kabar? Kata Indra Bekti di atas panggung. Kita mau minta tepuk tangan buat Indra Bekti dong, luar biasa lo. Akhirnya bisa bergabung lagi sama kita di sini, sambung pembawa acara yang menemani Indra Bekti. Presenter berusia 45 tahun itu lantas mengucapkan rasa syukur bisa kembali ke dunia hiburan tanah air sebagai seorang presenter. Bersyukur banget malam ini aku bisa tampil. Alhamdulillah semuanya, ketika Indra Bekti naik ke atas panggung tepuk tangan para penonton yang hadir terdengar keras seraya memberikan semangat dan apresiasi setelah berjuang sembuh. Pantauan Tribun News, mimik wajah Indra Bekti pun tidak menunjukkan bahwa dirinya tengah menjalani masa penyembuhan pasca-pecah pembulu darah di otak. Kebahagiaan hingga candaan terus dilontarkan Indra Bekti kepada para penonton yang juga ikut tertawa melihat tingkah lakunya. Tidak hanya itu, Indra Bekti sempat mengeluhkan kondisi matanya yang juga belum sehat. Ia pun bingung kondisi matanya masih bermasalah. Kemudian Indra Bekti memimpin lagu Indonesia Raya sebelum memanggil penyanyi Gareth Guides tampil sebagai opening act. Indra Bekti terlihat berdiri tegak tanpa ada masalah yang menyelimuti dirinya sembari hormat kepada layar LCD yang memunculkan bendera merah putih. Lebih lanjut Indra Bekti kembali dituntun untuk meninggalkan panggung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!